Hai shalom apa kabar semuanya tentunya dalam keadaan sehat-sehat puji Tuhan kita akan beribadah online dengan encik-acik ibadah paut terpadu Kristen Baitel Gorontalo nah sebelum kita mulai ibadah ini kita akan berdoa duduk yang manis ya mana sikap berdoanya kuci tangan tutup mata mari berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih karena engkau sudah menjaga kami di saat kami beristirahat tidur setelah saat ini kami bangun kami akan beribadah kepadamu Tuhan Yesus tolong kami supaya kami akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus amin nah kita akan menyanyi lagu kandang domba kita akan menyanyi lagu kandang domba itu namanya palungan hewan pertidurannya lahir dari Bunda Maria Pangeran Maha Mulia Aku pun indah ke Betlehem Supaya ku melihatnya Di tempat yang hina dan rendah Pangeran Maha Mulia Nah anak-anak sekalian Kita akan mendengarkan firman Tuhan Sebelumnya kita baca Alkitab Siapkan Alkitab Duduk yang sopan Kita akan buka firman Tuhan Yang terdapat di dalam kitab Yohanes Ayo kita buka bersama Yang sudah bisa membaca boleh Yang belum bisa membaca Minta tolong mama atau papa Atau siapa yang bisa membantu Siap untuk membaca ya Yohanes 1 ayat 29 Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya Dan ia berkata Lihatlah anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia Demikian firman Tuhan Anak-anak sekalian Kita anak-anak semua Sudah melakukan dosa Contoh Contoh Tidak mendengar perkataan orang tua Tidak rajin datang gereja Dan malas berdoa Nah itu Tuhan Yesus tidak suka Nabi Musa mendapat perintah Dari Tuhan Yesus Bahwa dia harus meninggalkan Mesir pada waktu itu Tuhan Yesus katakan Musa keluarlah Anak-anak Mesir Supaya kamu bisa menyembah Tuhan dengan baik Nah Anak-anak sekalian Raja pada waktu itu Tidak mengizinkan Raja tidak mengizinkan Untuk keluar dari kota itu Tuhan Yesus Marah sekali kepada Raja itu Karena dia tidak dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus Nah Maka Tuhan Yesus memberi peringatan Dan memberi tulah Nah Apa tulah itu Memberi hukuman Di negeri Mesir Nah Hukumannya banyak sekali Sangat berat Kematian Semua Anak sulung yang ada Di negeri Mesir Hah Anak sekalian Kematian Wah Mati dong Nah Pada waktu itu Tuhan Yesus Menyuruh malaikatnya Untuk mengelilingi Negeri Mesir itu Dan Pada waktu malam hari Malaikat Tuhan Datang mengunjungi Setiap rumah-rumah Orang-orang Mesir Jika didapati Tidak ada tanda Tanda apa Tanda itu Adalah Tanda Darah Domba Sembeli domba Ambil darahnya Dan taruh Di pintu rumah Supaya Kalau malaikat Tuhan lewat Dia Tidak akan Membunuh Anak Sulung yang ada Di rumah itu Nah Anak-anak sekalian Tuhan Yesus Sangat sayang Kepada kita semua Tetapi Jika kita Tidak dengar Dengaran Kepada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Akan memberi hukuman Kepada kita Nah Tetapi Karena Tuhan Yesus Kita Adalah Tuhan Yesus Yang sangat baik Hatinya Maka Tuhan Yesus Akan Mengampuni Semua dosa Yang kita Perbuat Nah Tuhan Yesus Itu sangat baik Kalau kita Mohon ampun Atas dosa Atau Atas perbuatan Yang kita Buat Salah Tuhan Yesus Akan Mengampuni Nah Tuhan Yesus Kita sangat baik Ya Nah Anak-anak Sekali ya Demikian Firman Tuhan Mari kita Berdoa Sikap berdoa Yang baik Tuhan Yesus Yang sangat Baik Kami bersyukur Karena Engkau Sudah Memimpin Ibadah kami Dan Kami sudah Mendengarkan Firman Tuhan Dengan baik Biarlah kami Menjadi Anak-anak Yang dengar Dengaran Kepadamu Amin Kita akan Melakukan Kidung pujian Hai Siarkan Digunung Hai Siarkan di gunung Di bukit Di bukit Dan di mana Jua Hai Siarkan di gunung Lahirnya Al-Masih Hai Siarkan di gunung Di bukit Dan di mana Jua Hai Siarkan di gunung Lahirnya Lahirnya Jua Hai Siarkan di gunung Lahirnya Al-Masih Kita akan bertemu kembali Di ibadah online Paut Kristen Baitel Minggu depan Bye Bye